Pembeli lukisan Yesus Kristus yang diakini sebagai maha karya Leonardo da Vinci, senilai 450,3 juta dolar Amerika Serikat atau 6 triliun, terungkap Kamis, 7 Desember 2017, pembeli itu adalah seorang pangeran Arab Saudi bernama Pangeran Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud, yang membeli lukisan Salvatore Mundi, Juru Selamat Dunia, dalam lelang di Balai Lelang Kristi, Denuyo, Amerika Serikat. Dengan merogoh kocek triliunan rupiah, pangeran Badr menjadikan lukisan tersebut sebagai lukisan termahal di dunia. Dikonfirmasi oleh The New York Times, pangeran Badr diketahui telah membeli lukisan langkah itu, setelah pemerintah melakukan penyelidikan terhadap lukumen kepemilikan benda berharga milik pejabat dan orang kelas elit Saudi, termasuk keluarga kerajaan. Pangeran Badr tidak dikenal sebagai kolektor seni, dia merupakan keturunan keluarga kerajaan yang jauh. Namun, pangeran Badr menjadi teman dekat puter mahkota Saudi Pangeran Mohammed. Dia membeli lukisan itu dengan 6 kali cicilan, yang 5 diantaranya dibayar dengan harga lebih dari 58 juta dolar AS atau 785 miliar. Kini, lukisan Salvador Mundi terpajang di Museum Louvre Abu Dhabi. Museum Louvre Abu Dhabi merupakan museum pertama yang menggunakan nama Louvre di luar Perancis, dan dinobatkan sebagai museum universal pertama di negara Arab. Di luar aksinya membeli lukisan Salvador Mundi, pangeran Badr pernah menghabiskan banyak uang untuk membeli barang mahal dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kapal pesiar senilai 500 juta dolar AS atau 6,7 miliar. Pangeran Badr merupakan kepala dari Badan Penelitian dan Pemasaran Saudi, SRMG, yang baru saja menandatangani kesepakatan untuk meluncurkan jaringan Blomber Al-Arabia pada September lalu. SRMG adalah perusahaan penerbitan terbesar yang menyediakan produk surat kabar dan majalah, baik dalam lintas timur tengah maupun global. Lukisan Salvador Mundi menggambarkan putret setengah badan dari Yesus Kristus sedang memegang bola kristal di tangan kirinya, sementara, tangan kanan Yesus terlihat memberkati dunia. Namun, lukisan itu masih menuai kontroversi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh penulis buku Leonardo da Vinci, Walter Isaacson meragukan keaslian lukisan tersebut. Menurutnya, da Vinci yang dikenal sebagai pelukis, ilmuwan, penemu, dan insinyur, malah tidak memasukkan unsur ilmiah dalam lukisan Salvador Mundi. Isaacson mengkritik bagian lukisan yang memperlihatkan Yesus memegang bola kristal. Padahal, saat lukisan Salvador Mundi dibuat tahun 1500-an, tahun yang sama tepatnya 1506-1513, da Vinci juga sedang tertarik dengan studi optik dan cahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!